Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan saudara untuk membayar tunjangan hari raya atau THR secara penuh paling lambat H-7 lebaran. Dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat sore, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan tunjangan hari raya keagamaan 2022 harus dibayar penuh dan juga tepat waktu. Menurut Ida pada 6 April lalu, Kemenaker telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan penerbitan THR keagamaan tahun 2022 bagi pekerja dan buruh. THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Ada pun sangsi bagi perusahaan yang terlambat membayarkan THR dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan tanpa menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR pokok. THR keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Dan di surat edaran ini juga menjelaskan tentang jenis-jenis status pekerja yang berhak atas THR yaitu pekerja PKWT, PKWTT, buruh harian, pekerja rumah tangga, pekerja outsourcing, tenaga honorer, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.